Perjalanan mudik yang panjang tidak jarang membuat sebagian orang malah jatuh sakit. Beberapa penyakit yang rentan terjadi saat mudik adalah kelelahan, mabuk perjalanan, ispa, sembelit, diare, hingga flu. Keluhan umum lainnya adalah pegal dan nyari tubuh. Nah agar perjalanan mudik lancar dan tribuners bisa lebaran di kampung halaman dengan nyaman, ikuti tips mudik sehat berikut. Yang pertama rencanakan perjalanan. Rencanakan perjalanan mudik dengan matang, mulai dari kendaraan yang hendak digunakan, lama waktu perjalanan, akses jalan yang dilewati, obat-obatan, makanan, minuman, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Hal ini bisa meminimalkan resiko terburuk yang mungkin terjadi saat perjalanan. Kemudian kedua jaga stamina. Perhatikan stamina tubuh sebelum melakukan perjalanan jauh. Misalnya dengan konsumsi makanan sehat, terutama yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan zinc saat zahur dan buka puasa. Pastikan juga kalian tidur nyenyak minimal 6 jam sebelum berangkat. Yang ketiga lakukan perjalanan malam. Selain terhindar dari paparan sinal UV matahari, saat melakukan perjalanan malam kalian cenderung memiliki energi optimal karena baru saja berbuka. Keuntungan lainnya adalah kalian bisa segera makan dan minum tanpa harus khawatir, batal puasa. Dengan begitu kadar gula darah kembali normal dan bisa lebih fokus selama di perjalanan. Yang keempat istirahat saat lelah. Jika mudik dengan kendaraan pribadi, sebaiknya segera peristirahat ketika merasa lelah. Pemerintah banyak menyediakan posko khusus yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak. Gunakan waktu setidaknya 15 menit untuk beristirahat. Yang kelima, sediakan bekal. Siapkan bekal yang cukup termasuk makanan dan air. Rasa haus dan lapar sering menyebabkan rasa kantuk dan mengganggu suasana hati yang bisa bertampak negatif saat berkendara. Sebab itu kalian perlu menyediakan bekal makanan dan minuman selama di perjalanan. Selain itu air putih juga membantu meningkatkan konsentrasi saat membawa kendaraan. Yang keenam, bawa obat-obatan pribadi. Sediakan obat-obatan ringan seperti obat anti mabuk perjalanan, obat flu, obat sakit kepala, obat anti masuk angin, dan obat lainnya selama di perjalanan. Kalian juga perlu membawa suplemen dan obat-obatan khusus jika mengedap penyakit tertentu. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Bagi pemudik yang membawa bayi, sebaiknya periksakan dulu kondisi bayi sebelum berangkat. Pastikan kondisi si kecil siap untuk melakukan perjalanan jauh. Dan bila perlu, minta saran dokter terkait obat yang harus disiapkan bagi si kecil. Bila perlu, minta saran dokter terkait obat yang harus dipersiapkan bagi si kecil. Nah tribuners itulah tadi tips mudik yang bisa dicoba agar tetap sehat dan fit saat tiba di kampung halaman. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah patuhi aturan lalu lintas dan bawa dokumen kendaraan lengkap bagi yang mudik dengan kendaraan pribadi. Terima kasih telah menonton!